Sin diawali rasa sedih dan kehilangan dari seorang wanita bernama Becky Bagaimana tidak 3 minggu yang lalu dia sangat kehilangan kekasih yang sangat ia cintai saat berolahraga panjat kebing Sampai-sampai abu kremasi dari mendiang sang pacar ia simpan sebagai rasa cintanya Keseharian dia selalu menyendiri bahkan sampai mabuk-mabukan dan menenggap pil koplo Pada saat bersamaan Becky sulit ditemui dan bisa dibilang nyaris depresi akhirnya didatangi sang ayah Ia khawatir terhadap kondisi putrinya yang selalu mengurung diri bahkan ia tidak mau bertemu dengan orang-orang setelah mengalami sebuah tragedi terhadap sang kekasih Dan di keesokan hari datang seorang wanita yang tidak lain teman dekat Becky bernama Mila Mila bercerita sang ayahnya juga menyuruhnya untuk menemani dirinya Hari demi hari Mila berusaha membuat Becky tersenyum namun sikapnya datar-datar saja seperti sebelumnya Bahkan suatu ketika Mila mengajaknya keluar Sahabatnya juga menunjukkan foto-foto saat kondisinya masih dalam keadaan baik-baik saja Hingga muncullah ide Mila untuk mengajaknya berpacu adrenalin kembali Dia menunjukkan sebuah gambar menara televisi yang akan nantinya mereka kunjungi Namun Becky tidak menunjukkan rasa minatnya Entah kenapa pada pagi harinya Becky berubah pikiran dan menyetujui ajakan Mila Saat ngevlog di mobil yang mereka tumpangi nyaris saja dicium oleh Optimus Prime Setelah beberapa jam perjalanan tibalah ia di sebuah lokasi gurun yang jauh dari kata ramai Di sana dia melihat elang bangkai sedang sarapan siang yang bisa saja bisa membahayakan mereka Setibanya di depan menara naluri pendakinya pun keluar Tanpa pikir panjang mereka segera menaiki anak tangga Semangat Becky berkobar kembali Perintangan yang begitu muda sangat mulus mereka lalui hingga sampailah mereka di sebuah puncak tempat peristirahatan Mereka mengabadikan momen-momen bahagia dengan merekam serta berfoto Ria Lalu Becky mengeluarkan sebuah tas yang isinya tidak lain abu jasad kekasihnya Lalu Becky mengeluarkan sebuah tas yang isinya tidak lain abu jasad kekasihnya Setelah momen penting itu mereka kembali pulang Namun saat Becky turun terlebih dahulu tiba-tiba tangganya lepas akibat berkarat Setelah berpacu dengan Adrenalin mereka pun bingung turunnya Ditambah lagi peralatan drone dan air berada di dalam tas terjatuh dari gendongan Becky Setelah beberapa jam bingung akhirnya mereka melihat seekor dogi dan tuanya Mereka meneriakinya dari ketinggian dan mengempaskan sepatu namun teriakan mereka tidak terdengar dari ketinggian Bahkan barang-barang yang dihempaskan tidak terlihat jatuh dari mana Satu malam sudah menginap di menara Di saat yang sama orang itu masih menginap di bawah lokasi tersebut Tanpa berpikir panjang Mila berusaha menuruni anak tangga meraih tas tersebut Tapi Yal sa Yal sa Namun sial saat ia ingin menjangkau dengan dronenya seperti biasa baterai langsung lobet Singkat cerita pada keesokan harinya Becky menaiki ujung lampu tower untuk mengaliri arus charger drone Lalu drone diarahkan ke sebuah tempat untuk memberitahukan mereka Namun tiba-tiba drone yang dikemudikannya tertabak truk dan supir itu meninggalkannya Padahal di sisi drone terdapat secari kertas berisi informasi keberadaan mereka Atas kejadian tersebut Becky sangat terlihat putus asa Namun sangat berbeda dengan Mila dikarenakan Mila yang bersama dirinya satu malam adalah sosok yang tidak nyata Ternyata eh ternyata dia sudah meninggal terjatuh saat menyelamatkan tas Atas kejadian itu Mila tersadar dan menyesali perbuatannya tidak dapat menyelamatkan dua orang yang ia kasihi Singkat cerita Becky turun menghampiri jasad Mila dengan rasa sesal Tidak ada cara lain dia berusaha memasukkan HP ke bagian tubuh Mila yang terluka dan menjatuhkan jasadnya Dari atas dengan tujuan agar lokasi dan sinyal dapat terdeteksi Akhirnya jasad Mila ditemukan dan Becky selamat dan film pun selesai Betul Menekasih Berencay Terima kasih.